Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alih sayyidina muhammad Para santri, pesantren online Taswiatul Gulub Para jamaah serta kaum muslimin, muslimat Dimanapun Anda berada yang berbahagia Dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kali ini Kita akan mengawali ngaji kitab Majmu'atu salafi rosail Terkait dengan iman, islam, dan sunnah Kemudian hadis-hadis kudsi Serta usuludin Nah, begitu Yang dikumpulkan oleh al-ustad abisa'id al-qadini Baik, sebelum kita mulai ngaji Mari kita awali dengan baca surat al-fatihah Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW Beserta para istri, para anak, para cucu Para cicit, kemudian para sahabat Tabi'in, tabi'id, tabi'in, para ulama, para kiai, para habaib Mobil khusus Ki Haji Hashim Ash'ari Dan penulis kitab ini Ustadz Adi Said Al-Qadimi Dan seluruh para santri Yang ikut ngaji kitab ini Dan seluruh jamaah Kau muslimin muslimat Alaniya as-salihah Lahum walana al-fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Imaliki yaubidin Iyaka na'budwa iya nasta'ini Tina syuradal musta'qim Syuradal ladhina Anamta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Waladdallin Amin Kita awali Dengan Apa Halaman Tiga Yaitu Ar-Risalatu al-Ula Jadi di kitab ini Ada tiga risalah Yang pertama ini Ar-Risalatu al-Ula Utawi Risalah Kang pertama Kang Kawitan Risalah yang pertama Iku muhta Sorun Ringkesan Fibayanil imani Ing dalam jelasake Iman Wal-Islamilan Islam Wasunatilan Sunnah Risalah yang pertama Yaitu Terkait Ringkasan Penjelasan Iman Islam Dan Sunnah Bagi yang tidak bisa Bahasa Jawa Silahkan ditulis Bahasa Indonesia Plus Keterangan Keterangan Begitu Faklam Anahu La ilaha Illallah Wastaufir Lidhambik Faklam Mongko Ngertiyoshiro Anahu Sa Temene Kelakuan Ketawilah Bahwa La ilaha Ora Pengeran Kang Wajib Disembah Iku Mawjud Ilallahu Angeng Gusti Allah Ketawilah Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Ora Ono Pengeran Kang Wajib Disembah Iku Mawjud Ilallahu Angeng Gusti Allah West Taufir Lan Jalua Sepuro Soposiro Lidhambik Maring Duso Iro Ketawilah Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Dan Mintalah Ampun Terhadap Dusamu Ini Ya ini Perlu ditulis Ini keterangan Ayat ini Di dalam Surat Muhammad Ayat 19 Surat Muhammad Ayat 19 Kalau Dilanjutkan Was Taufir Lidhambik Ka Walil Mu'minina Wal Mu'minat Dan Mintalah Ampun Terhadap Dosamu Dan Dosa Orang Orang Mu'min Laki Laki Wal Mu'minat Tidak Mu'min Perempuan Wallah Ya'lamu Dan Allah Itu Maha Mengetahui Mukol Labakum Tempat Pergi Atau Tempat Berusaha Wamazwakum Dan Tempat Tinggal Nah Saya akan Bacakan Tafsirnya Di Di Dalam Tafsir Al-Misbah Profesor Doktor Qureshihab Menjelaskan Bahwa La'ilaha Itu Maksudnya Adalah Ilallah Tuhan Yang Berhak Disembah Itu Hanya Allah Bukan Tuhan Ciptaan Manusho Buah Batu Buah Kerikil Buah Dari Gabus Atau Bahkan Dari Roti Atau Tuhan Tuhan Yang Dibuat Dari Patung Versi Islam Itu Tuhan Yang Berhak Disembah Itu Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Tafsir Al-Misbah Kemudian Di Dalam Tafsir Ibnu Kasir Bahwa Allah Memerintahkan Kanjeng Nabi Untuk Minta Ampun Dosanya Itu Sebagaimana Dalam Hadis Yang Dikutip Oleh Ibnu Kasir Yang Berbunia Ayuhan Astubu Ilah Rabbikum Fa'ini Astagfirullah Fa'ini Astagfirullah Wa Atubu Ilaih Fil Yaumi Aksaro Min Sab'ina Marotan Wahai Manusia Bertobatlah Kepada Tuhanmu Karena Saya Kata Kanjeng Nabi Itu Minta Ampun Kepada Allah Dan Saya Bertobat Sehari Semalam Itu Tidak Kurang Lebih Dari 70 Kali Aksaro Min Sab'ina Marotan 70 Kali Itu Sekelas Kanjeng Nabi Yang Maksum Terjagawi Masih Minta Ampun Apalagi Kita Dosanya Yang Banyak Dosanya Yang Wah Banyak Sekali Kebanyeten Sok-soan Tidak Minta Ampun Na'udhu Bilamin Dalik Begitu Kita Mintalah Ampun Atas Dosamu Dan Dosa-dosa Orang Mumin Dan Muminat Maka Sering Kita Setelah Sholat Beristihbar Baik Yang Hidup Yang Sudah Mati Begitu Jadi Inilah Dalil Untuk Apa Bahwa Ketika Kita Berdoa Kirim Doa Kepada Orang Yang Mati Ini Dalilnya Surat Muhammad Ayat 19 Kemudian Di Dalam Tawsir Jalal Terkait Mukollab Allah Allah Itu Maha Mengetahui Tempat Bergerak Di siang Hari Dalam Rangka Mencari Upaya Penghidupan Atau Siang Itu Adalah Waktu Untuk Bekerja Yang Mencari 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 Penghidupan Ma'isyah Jadi Allah Mengetahui Gerak Gerak Wai CCTV Nya Gusti Allah Itu Dimana Mana Kita Sembunyi Dimanapun Pasti Allah Tahu Menyembunyikan Apapun Pasti Allah Tahu Bekerja Dengan Cara Yang Halal Yang Haram Yang Subhat Allah Maha Tahu Begitu Kemudian Mas Wakum Mas Wakum Di dalam Tafsir Jalan lain Ini Diartikan Sebagai Tempat Tinggal Jadi Tempat Tinggal Kita Di mana Saja Di rumah Di kantor Di kampus Di laut Di kos Di kontraan Allah Maha Tahu Apapun Yang Kita Lakukan Maksiat Motaat Allah Maha Tahu Kita Lanjutkan Bismillah Nyebut Asmani Allah Ar-Rahmani Kang Melas Asing Dalam Dunya Akhirat Ar-Rahim Kang Melas Asing Dalam Akhirat Til Tok Til Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Jadi Allah Tetap Memberi Rahmat Kasih Sayang Baik Pada Manusia Di dunia Maupun Di akhirat Kemudian Kemudian Ar-Rahim Hanya Di akhirat Jadi Orang Yang Tidak Beragama Islam Tetap Dia Mendapat Rahmatnya Allah Selama Dia Mengikuti Sunnah-sunnah Atau Hukum Hukum Di dunia Ini Contohnya Naik Motor Remi Pedut Putus Ya Pasti Akan Kecelakaan Itu Hukum Hukum Ketika Ada Hujan Tidak Pakai Mantol Ya Basah Itu Berlaku Untuk Yang Beragama Islam Maupun Yang Tidak Beragama Islam Menyentuh Istrik Kesterum Lah Itu Hukum Alhamdu Tawi Sekabene Puji Segala Puji Kulillahi Kagungani Allah Segala Puji Itu Hanya Milik Allah Rabbi Kang Mengirani Al-alamina Ing Alam Kabeh Segala Puji Bagi Allah Yang Tuhan Seluruh Alam Atau Yang Mengurusi Seluruh Alam Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Seluruh Alam Baik Alam Manusia Alam Setan Alam Jin Alam Kewan Atau Makhluk-makhluk Waib Yang tidak Kita Ketahui Itu Semuanya Yang Menjadi Tuhan Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Keterangannya Alhamdu Aikuluham Segala Puji Itu Hanya Milik Allah Aik Asana Ubil Jamili Alal Jamil Al Ikhtiari Itu Keterangannya Di Catatan Kaki Nomor Satu Ala Jihati Ta'zimi Itu Bahwa Pujian Dengan Keindahan Alal Jamil Ikhtiar Pujian Dengan Keindahan Diatas Keindahan Yang Terpilih Yang Ditujukan Kepada Atau Dalam Rangka Untuk Mengagungkan Jadi Alhamdulillah Itu Sebenarnya Kita Memuji Kepada Allah Dalam Rangka Untuk Mengagungkan Allah Dan Berpahala Alhamdulillah Bisa Berbuka Puasa Dengan Yang Manis Manis Alhamdulillah Bisa Berpuasa Alhamdulillah Bisa Sahur Alhamdulillah Bisa Trawe Alhamdulillah Bisa Menjalani Hidup Ini Dengan Bahagia Wasolatulan Utawit Tambahi Rahmat Ta'zim Wasolamulan Keselamatan Solawat Serta Salam Dan Solawat Serta Salam Iku Ala Rasulillah Tetap Kunjuk Konten Arsa Dalam Rasulullah Rupani Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad Ala Rasulillah Iku Tetap Inget Rasulullah Rupani Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad Wa Ala Alihilan Inget Keluargane Kanjeng Nabi Wa Ashabilan Piropiro Sohabate Kanjeng Nabi Ajma'i Nah Kaleh Sekabeh Wa Ala Alihilan Inget Keluargane Kanjeng Nabi Wa Ashabihi Lan Piropiro Sohabati Kanjeng Nabi Ajma'i Nah Sekabeh Ya Gitu Salawat Serta Salam Semoga Tetap Tercurahkan Pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Beserta Keluarganya Dan Para Sahabat Sahabatnya Seluruhnya Ajma'in Itu Takkit Maknawi Itu Sebagai Penguatan Secara Maknawi Nomor Dua Keterangannya Sambil Dilihat Dan Didengarkan Mungkin Ada Keterangan Bisa Ditulis Kila Assalatu Minallah Jadi Salawat Rahmat Ta'zim Salawat Kalau dari Allah Itu Rahmat Kasih Sayang Inna Allaha Wa Malaikata Yusalluna Ala Nabi Bahwa Allah Bersalawat Itu Allah Memberi Tambahan Rahmat Kasih Sayang Wa Minal Malaikah Kalau Salawat Dari Malaikat Itu Istingfar Di Malaikat Memintakan Ampun Kepada Allah Mungkin Ada Kesalahan Atau Dosa Tetapi Sebenarnya Kanji Nabi Yang Maksum Tetapi Istighfar Dalam Rangka Untuk Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Dengan Jalan Istighfar Wa Minal Mu'minina Dan Dari Orang Orang Mu'min Kalau Membaca Salawat Itu Berarti At Tadurru'u Wa Doa Yaitu Dalam Rangka Tadurru'u Mendekat Dp Dp Kepada Allah Wa Doa Dan Berdoa Kita Bersalawat Itu Sebenarnya Berdoa Kepada Allah Untuk Ditambahkan Rahmat Tambahkan Kebaikan Tambahkan Kemuliaan Begitu Gampang Enak kok Salawat Itu Ibarat Kita Ngisi Air Yang Sudah Penuh Itu Lubaran Air Penuhnya Itu Mengenai Kita Begitu Juga Salawat Kanjeng Nabi sudah Full Kebaikan Rahmatnya Kalau kita Isi terus Ya kita Akan Apa Mendapatkan Itu Kebaikan Kebaikan Rahmat Keutamaan Karamah Wah Luar biasa Banyak Sekali Nah Nomor Tiga Muhammad Main Muhammad Itu Dijadikan Nama Bendera Nama Sajab Untuk Rasul Yang Paling Utama Karena Apa Lekas Roti Kisoli Al Mamduha Karena Perangannya Yang Terpuji Wa Akhlak Ihi Al Mahmudah Dan Akhlak Yang Terpuji Jadi Nama Yang Baik Itu Adalah Doa Nama Adalah Doa Muhammad Itu Adalah Orang Yang Memiliki Atau Kalau Disini Ada Rasul Memiliki Orang Akhlak Yang Terpuji Dan Akhlak Yang Baik Kama Kalau Allah Ta'ala Fihak Ihi Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wa Innaka La Ala Khulukin Azim Dan Sesungguhnya Ada Padamu Akhlak Yang Agung Itu Firman Allah Wah Siapa Kanjeng Nabi Muhammad Itu Yaitu Muhammad Dubat Abdillah Muhammad Yang Menjadi Putranya Abdullah Akmalul Khulki Khulkan Wah Hulukkan Yang Sebaik Baik Makhluk Baik Ciptaan Maupun Huluk Perange Akhlak Jadi Kanjeng Nabi Itu Sebaik Baiknya Makhluk Ditandai Dua Satu Perange Eh Satu Ciptaan Sebaik Baik Ciptaan Kedua Sebaik Baik Karena Dia Khuluk Karena Mempunyai Akhlak Begitu Mabu'udun Fi Makkah Diutus Di Kota Mekah Wa Madifunun Dikubur Dimakamkan Di Kota Madinah Musyarafah Itu Keterangannya Terkait Muhammad Dan Nabi Muhammad Nama Muhammad Dan Nabi Muhammad Yang Yang Nomor Lima Terkait Ashab Sahabat 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 Wahumul Ladhina Ijtama'ubihi Sallallahu Yaitu Orang-orang Yang Hidup Berkumpul Fihayati Semasa Hidupnya Itu Bertemu Berkumpul Dengan Rasulullah Sallallahu Mereka Beriman Jadi Sahabat Itu Orang-orang Yang Beriman Yang Hidup Semasa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Setelah Beliau Mendapat Apa Pangkat Kena Kenabian Amabat Anapun Sakwisi Hamdallah Sallallahu 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 Fahadza Mongkau Tawi Iki Iku Kitab Bun Kitab Inilah Kitab Mukhtasorun Ringkesan Ini Adalah Kitab Ringkesan Min Kutub Bulfikhi Sangking Kitab Kitab Fikih Waghairi Halan Sakliani Kitab Fikih Ini Adalah Jadi Majmuah Ini Adalah Kitab Ringkesan Dari Beberapa Fikih Kitab Fikih Atau Yang Lainya Ala Madhabil Imam Isyafi'i Ingatasi Manud Anud Madhabil Imam Isyafi'i Yang Mengikuti Madhabil Imam Isyafi'i Rahmatullahi 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 Itu Kalau Secara Nasab Diruntut Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Usman Bin Shafi'i Bin Ashaib Bin Ubayt Bin Abdi Yazid Bin Hashim Bin Muttalib Bin Abdul Manaf Ini Kalau Kita Bandingkan Dengan Nabi Nabi Nasab Bapaknya Abdullah Mbahnya Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Jadi Antara Ini Ketemu Di Mbahnya Itu Abdul Manaf Karena Muttalib Karena Apa Hashim Bin Muttalib Itu Saudara Dengan Abdul Muttalib Bin Hashim Saudara Mbah Jadi Kanjeng Nabi Dan Imam Shafi'i Itu Ketemu Di Mbahnya Abdul Manaf Beliau Umur 7 tahun Sudah Hafal Quran Umur 10 tahun Sudah Hafal Muatok Masya Allah Luar Biasa Beliau Lahir Di Kota Gaza Pada Bulan Rojab Tahun 150 Hijriah Di Kota Gaza Atau Desa Gaza Bulan Rojab Tahun 150 Hijriah Ada Mengatakan Di Askolan Kalau Desanya Gaza Ada Mengatakan Kotanya Askolan Saya Ingat Yang Sering Kita Ketahui Bahwa Imam Syafi'i Punya Kata-kata Yang Indah Yaitu Syakotu Ilahu Wakiin Su'ah Hidzi Fa'ar Syadhani Ilah Tarkil Ma'asif Bahwa Saya Lapor Pada Imam Wake Terkait Jeleknya Hafalanku Kemudian Imam Wake Memberikan Petunjuk Pada Saya Untuk Meninggalkan Maksiat Imam Syafi'i Bisa Menghafal Al-Quran Umur 7 Tahun Dan Al-Muatok Kitab Hadis Pada Umur 10 Tahun Itu Karena Apa Ya Karena Imam Syafi'i Meninggalkan Maksiat Jarang Bermaksiat Begitu Liyakuna Supaya Ono Apa Kitab Ikukutan Dadi Panganan Pokok Bahan Makanan Pokok Kutan Itu Kalau Hari ini Makanan Yang Bergizi Lilmo Betadi Imaring Wongkang Permulaan Fidinihi Atau Wongkang Ngawiti Fidiniing Dalam Agamane Mubtadi Watazilan Lan Keronong Gampang Ngaki Lilhifdi Keronong Apalan Jadi Kitab Ini Supaya Menjadi Makanan Yang Bergizi Atau Bahasa Yang Lain Menjadi Makanan Yang Pokok Bagi Para Pemula Atau Para Orang Yang Belajar Agama Secara Permulaan Lilmuta Tividi Itu Bagi Orang Yang Pemula Di Dalam Belajar Agama Jadi Kalau Kita Sebagai Orang Yang Awam Belajar Kitab Ini Penting Sekali Karena Sebagai Nutrisi Kutan Itu Sebagai Nutrisi Watazilan Lilkifdi Dan Mempermudah Untuk Menghafal Wabilailan Kelawan Allah Atau Fikotawi Puituduh Petunjuk Dan Dengan Allah Petunjuk Itu Akan Turun Jadi Liakunakutan Supaya Kitab Ini Menjadi Bergizi Atau Gizi Menjadi Makanan Yang Bergizi Untuk Para Untuk Pemula Di Dalam Agamanya Atau Untuk Pemula Di Dalam Agamanya Atau Pemula Di Dalam Belajar Agama Watazilan Dan Untuk Mempermudah Menghafalnya Wabilahi Taufik Amab Ba'at Keterangannya Ba'dal Faruhi Minal Basma Walhamd Lahu Wasolah Jadi Amab Ba'at Tadi Setelah Selesai Membaca Basma Alhamdulillah Solawat Serta Salam Mukhtasor Itu Makananya Mukhtasor Aikol Alavduhu Wakasura Maknahu Ringkesan Itu Makananya Sedikit Lafatnya Tapi Banyak Makananya Itu Namanya Mukhtasor Wairaha Oghairiha Kutub Al-Kalamiah Dari Kitab-Kitab Kalam Teologi Al-Imam Siapa Al-Imam Yaitu Muhammad Bin Idris Ash-Syafi'i Supaya Menjadi Alasan Untuk Iktisor Menjadi Alasan Untuk Diringkas Yang pertama Musonef Menyusun Kitab Ini Agar Apa Tazilan Untuk Mempermudah Apa Ilatan Saniyah Lili Iktisor Sebagai Karena Alasan Yang kedua Iktisor Dengar Rikas Itu Lil' Hifzi Untuk Hafalan Yang pertama Tadi Sedikit Makan Sedikit Lafatnya Tapi Banyak Makan Yang kedua Karena Untuk Mempermudah Untuk Dihafal Begitu Ya Dari Luar Kepala Dari Keluar Hati Elam E Yatolibadin Wahai Para Pelajar Agama Jadi Lil' Muktadi Tadi Maksudnya Pelajar Agama Usul Usul Itu Kitabul Iman Usul Nanti Lanjutnya Utawi Kitab Iman Wal Islami Lan Islam Wasunah Lan Sunah Ilam Wero Shiro Ana Usul Adin Saat Temeni Pokok Pokok Agama Ikus Salah Suh Solin Telung Perkoro Bahwa Pokok Pokok Agama Itu Ada Tiga Jadi Pondasi Dasar Agama Itu Ada Tiga Satu Al Imanu Sijini Iman Wal Islamu Islam Wasunah Tulan Sunah Satu Iman Dua Islam Tiga Sunah Nah Kita akan membahas selanjutnya Kembali ke bawah Usul Usul Tadi Itu Jama Asalnya Aslun Aslani Usul Asal Itu adalah Sesuatu Yang diatasnya Dibangun Sesuatu Yang lain Ini Pondasi Diatasnya Dibangun Sesuatu Yang lain Dan yang dimaksud Disini Yaitu Sesuatu Yang diatasnya Dibangun Masalah Masalah Syara Eman Yaitu Arti-arti Iman Arti-arti Islam Al-akhir Yakni Ya'umal Al-akhir Al-akhir Ini Keterengganya Nanti Amal Amal Iman Utawi Anapun Utawi Iman Bahwa Mongkong Utawi Iman Iku Antuk Minayento Beriman Soposiro Adapun Iman Yaitu Kamu Percaya Bilahi Kelawan Allah Wa Malaikati Hilan Kelawan Malaikati Allah Wa Kutub Hilan Piro Piro Kitabe Allah War Rusul Hilan Piro Piro Utusani Allah Wal Yaum Akhir Land Dino Akhir Wabil Kodari Hilan Kelawan Kodar Kairihi Api Kodar Wasari Hilan Alane Kodar Min Allah Ta'ala Sangking Allah Ta'ala Antuk Minah Saya ulangi Yento Iman Sopo Siro Bilahi Kelawan Allah Wa Malaikati Hilan Kelawan Malaikati Allah Wa Kutub Hilan Piro Piro Kitabe Allah War Rusul Hilan Piro Piro Utusani Allah Wal Yaum Akhir Dino Akhir Wabil Kodari Hilan Kelawan Kodar Khairihi Api Kodar Wasyari Hilan Alane Ele Kodar Min Allah Sangking Allah Ta'ala Alih Mahaluhur Sintan Allah Al-akhir Yaumil Akhir Kalau dalam hal ini Yaitu Yaumul Kiamah Fawah Kata Fawah Itu Maksudnya Makna Al-iman Maknanya Iman Bilahi Ta'ala Tuh Jadi Kalau kita Flashback lagi Kut Jadi tadi Kata Kut Kut Ini Vil Asli Ligodah Il Kolil Jadi Kut Itu Sebenarnya Pada Asalnya Kutan Tadi Kitab Ini Sebagai Kutan Sebagai Gizi Makanan Pokok Adal Kitab Ini Kecilnya Kitab Ini Sabab Dinamakan Kutan Yaitu Makanan Pokok Atau Makanan Yang Bergizi Jadi Kita Belajar Ini Untuk Memberikan Gizi Terhadap Akidah Kita Sekali Lagi Keimanan Di Dalam Kitab Ini Menjadi Dasar Di Dalam Agama Sesuatu Yang penting Di Dalam Agama Apa Itu Iman Bercaya Dengan Hati Menengkotkan Membenarkan Dengan Hati Mengucapkan Dengan Lisan Dan Melakukan Dengan Anggota Badan Itulah Iman Iman Kepada Siapa Pada Allah Siapa Lagi Malaikat Malaikatnya Allah Pada Apa Kitab Kitabnya Allah Dan Yang terakhir Kitab Al-Quran Contohnya Rasul Rasul Allah Allah Yang Banyaknya Ada 313 Dan Yang Wajib Diketek Hanya 25 Waliyah Mil Akhir Hari Kiamat Dan Kodar Baik Kodar Yang Baik Maupun Kodar Yang Jelek Seperti Kita Menikah Kok Bahagia Mendapat Kolak Mendapat Takjil Bahagia Itu Kodar Yang Baik Mukan Kodar Yang Jelek Itu Seperti Mendapat Ujian Cobaan Sakit Kemudian Susah Sedih Kemudian Jatuh Hilang HP Hilang Motornya Itu Bagian Dari Kodar Yang Jelek Dan Semuanya Itu Dari Allah Agar Kita Senantiasa Untuk Awal Bersyukur Atas Nikmatnya Dan Ketika Mendapat Ujian Dan Cobaan Ya Harus Ingat Kepada Allah Itu Permulaan Pembukaan Kitab Majmu'ah Salah Sira Sail Mudah Mudah Barakah Manfaat Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah Mudah Yang sedikit Ini Membawa Berkah Manfaat Di Dunia Dan Akhirat Sehingga Kelak Kita Bisa Mengamalkan Kitab Ini Di Majlis Majlis Ilmu Di Tempat Tempat Mana Saja Yang Bisa Sampaian Amalkan Saya Akhiri Dengan Baca Solawat Tibil Kulub Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Tibil Kulubi Watawaiha Wa Afiyyati Labdani Wasifaiha Wa Nur Nuri Wadiya Iha Wa Ala Alihi Wasabihi Wasalim Kurang lebihnya Maaf Kita lanjutkan Besok Ngajinya lagi Semoga Istiqomah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh